Ngomong apa nih? Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Oke, jadi hari ini adalah episode pertama gue Di segmen baru ini yang namanya Ngomong apa nih? Ngalir aja Ngalir aja, kalau gue ngomong apa nih? Ngomong apa nih? Ngomong apa nih? Satu, dua, tiga Ngomong apa nih? Aduh, gue mau ngomong apa nih? Kira-kira nih, Risa Ada Ya udah, gue ngalir aja Lu bisa ngalir aja Jadi kita akan ngobrolin Apapun yang lagi Paling update-update lah pokoknya Dan mungkin Kita akan ngomongin apa yang sebenarnya Orang-orang tuh belum tau dari sisi Adiska Itu apa sih sebenarnya Mungkin udah tau semua kali ya sisi Enggak sih Gue yakin masih banyak orang-orang yang belum tau tentang lo sisi Masa sih? Iya Karena apa? Ya beda aja pasti Karena kan gak semuanya akan lo beritahukan kepada publik kan Jadi? Iya kan? Jadi gue akan mengupas tuntas semuanya Wah, kayak silat dong ya Penny Rose dong kakak Penny Rose Ada pengganti anda disini Jadi ada apa nih Riz? Oke Kita mau ngomong apa nih? Jadi di Kita langsung aja ya Tanpa harus berlama-lama bertetetet Tapi sehat kan? Kabar sehat ya? Uh Uh, sehat Adiska ya Tapi Adiska ini adalah orang yang selalu sehat Selama kita disini sakit-sakitan Adiska itu yang selalu sakit Eh, selalu sehat Tapi giliran kita sehat, dia yang sakit Gitu Biar belen-belen Iya, tapi lo sakitnya paling cuman beberapa jam Tidur udah, sembuh Iya, gue obatnya cuman tidur doang Beda sama gue, sama yang lain gitu Kalo sakit, ya beneran sakit Iya kan? Kalo gue ya Alhamdulillah lah Pas kalian pun gak ada Gue bisa mengisi Iya, gak masalah Tapi yang penting ya Kita bisa perform lah disini Kita bisa Kasih yang terbaik Yoi, kita harus Sama-sama memberikan Hal yang terbaik Dan bisa menghibur Semua warga Indonesia Effort yang penting, bos Yoi, bro Karena kita masih muda Masih berkarya Mungkin kita terus semangat Ini biji kuaci judulnya ya Jadi, mau ngomong apa nih? Jadi Adiska ya Langsung aja Tanpa harus berlama-lama Dan bertel-tel-nya Gue cuman pengen tau nih Kegiatan dan persiapan Sebelum lo berangkat syuting JWB Itu apa? Kan orang-orang Pasti belum pada tau kan? Biasanya lo ngapain nih Sebelum berangkat Gitu Kalo sebelum berangkat tuh ya Gue tuh ada Sedikit ritual Seperti ini Oh ada ritualnya guys Baru bangun tidur Keren ritual Ritual ini ya Ritual ini yang selalu gue lakukan Oh bukan ritual Nyembah-nyembah Gitu atau apa gitu Jadi ritual ini Ritual yang Lo balik lagi Yang ke awal tadi Kenapa gue selalu sehat Kenapa gue bisa fit terus Setiap hari Yang lo liat Ya Gue menyempatkan olahraga 20-30 menit Oh mau olahraga? Baru bangun tidur lo Olahraga? Ngapain olahraganya? Ya seat up Push up Yang ada aja di rumah Kadang main dumbbell 2 kg Kilo 2 kg Makanya badan lo selalu terjaga ya? Itu yang salah satunya Gue lakukan selama Ampir kurang lebih dari 2015 Sampai sekarang 6 tahun lah 2015 sampai 2021? Iya 6 tahun? 6 tahun Wah keren guys Guys Ini Kita harus belajar konsisten tuh dari sini Dan Sesuatu yang konsisten itu pasti akan ada hasilnya Iya Ya itu yang gue bilang Kesehatan yang penting Ya Karena sebenarnya dia Yang gue liat sekarang yang paling susah itu adalah konsisten ya Kayak gue aja nih Gue sendiri Gue kurang bisa konsisten Ya seminggu ke minggu oke lah Ya oke nih Pertama gue bilang Oh gue mau ngegym nih Gue mau beneran bikin badan gue bagus Gue mau diet Gue gak mau makan nasi Minggu depannya gue makan nasi Iya Betul bro Maksudnya tuh konsisten Konsisten itu berat Orang-orang yang bisa konsisten itu gue yakin adalah orang-orang yang akan sukses sih Amin 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 ya Allah Semoga lo juga sukses Amin amin bro amin Terus Biasanya ngapain lagi selain itu? Ya udah Abis latihan Ada cemilan gue Kayak feed bar gitu dan lain Makan Sedikit abis itu mandi Langsung ke lokasi Abis itu makan lagi di lokasi Oh Tapi gue selalu ngeliat lo makan sih Pas nyampe lo pasti makan Dan itu lo gak ngabisin Pasti lo makan cuma setengah Satu porsi itu gue makannya pasti setengah Iya Setengah Setengah porsi dan setengah porsi lagi lo simpen untuk jam 9-10 pagi Ya itu Itu salah satu resep gue lah untuk menjaga daya tahan tubuh Terus biar kita bisa selalu hoti sehati Dan makanan gue pun lo lah sendiri kan Yang gue bawa itu yang bener-bener Iya sih Selalu begitu ya makanan lo ya Selama lo syuting 6 bulan itu Terus Tapi guys nih ya Guys Dia itu konsistennya bukan sama jin doang Sama makanan pun dia konsisten Bener gak? Iya Bener gak? Iya kan? Makanan gue itu itu doang Lo konsisten terhadap makanan lo yang selalu makan tiap hari Tapi apa lo gak bosen? Gue tuh pernah di phaseries yang kayak Makan satu hari itu tanpa garam Tanpa minyak Tanpa gula Tanpa rasa Selama 3 bulan Tanpa garam tanpa minyak Iya 3 bulan itu gue konsistennya kayak gitu Pas waktu gue ikut body contest di Jogja Di tahun 2016 Mana ada fotonya? Ada nih Pas lo body contest Nih Prosesnya nih Wah Wah Keren Bro Itu 3 bulan diet tuh Guys Badannya adis kai Boleh gue Oke Badannya adis kai Itu tanpa garam Tanpa minyak Tanpa gula Jadi ya Keren kan Liat tuh badannya adis kai 2016 2017 deh Ini emang bener-bener lo Eh 2017 Diet full ya Full diet waktu itu Karena gue niatin banget kan Karena coach gue bilang Tapi menang kan lo? Menang juara 2 Juara 2 Adi ini sebenernya juga banyak prestasinya guys Alhamdulillah Prestasinya salah satu adalah Membentuk tubuh Ya dan itu gue Membentuk liku-liku tubuh tuh Dapet achievement ya Karena Yang gue lihat itu Itu salah satu hal yang gak bisa lo beli Walaupun Uang lo sebanyak apapun Lo gak bakal bisa beli itu bro Iya sih Bener-bener Itu bener Uang lo banyak Harus ada kemauan dari dalam Dan itu prosesnya panjang banget Bukan yang seminggu, dua minggu Sengjadi Ya balik lagi Konsisten Kita harus konsisten terhadap apapun Itu Terus Adiskai Adiskai ini kan adalah sosok yang selalu semangat syuting nih Setiap harinya kan Resep lo tuh sebenernya apa sih? Apa lo inget Oh cuan nih Apa-apa gimana Atau emang Lo hobi di dalam sini Atau emang lo seneng aja ngerjainnya? Satu lo tau Gue sedang syuting Hobi syuting kan Kalo gue satu hobi Karena passion juga Dua karena gue punya impian-impian Harus gue capai Ya jadi semangat bro Kayak Dan ketiga ya kita bareng bro Ini mimpi kita bro Iya gak? Ini mimpi kita bertiga bro Di tahun 2000 berapa itu kita punya mimpi kan? Kapan bisa? Iya iya Di tahun 2017-2018 Kita masih nongkrong dari pagi sampai pagi Gak tau ngapain Kita masih duduk-duduk Kita belum bisa ngasihin duit sendiri Kita masih bingung Besok kita mau makan apa Dan sekarang pun Itu terwujud Kenapa kita gak harus semangat Ya tapi puji syukur Alhamdulillah banget Emang kita diberikan Kesempatan oleh Allah SWT Untuk ngasih liat ke orang tua kita Kalo sebenernya kita nih juga bisa gitu Kita nih bisa sukses Kita bisa Walaupun sebenernya sebelum Sekarang ini kita belum ada apa-apanya Iya kan? Belum ada apa-apanya Kita nih masih dalam proses Proses semua Yang penting ya baik lagi konsisten Yang kita harus konsisten Dengan apa yang kita jalani Kita harus selalu tetap semangat Insya Allah pasti Kita akan sampai di titik Puncak yang kita Bener ya? Dikasih jalan sama Allah kan? Kita gak pernah tahu kan? Yoi Semoga lah kita bisa berada di posisi teratas Yang pasti kita harus tetap Membumi lah kalo kita di atas Ya harus membumi lah Ya nama lo doang tuh Yang sekai mulu Jadi kayak bumi-bumi lah Ya terbang Ya terbang Yang penting kita harus tetap santun Dan sopan Nah itu Itu bener banget Itu bener banget Ada gak sih cewe yang digalauin sama Adi Apakah Fatin atau siapa Atau Rara Lo pernah gak galau? Dulu Dulu ya kalo abis putus galau Dulu Dulu abis putus lo galau? Oh abis putus Oh pas pacaran? Pas pacaran gue galau Enggak kan gak pacar Enggak kan gak pacar Enggak maksud gue sama pacar lo yang dulu Iya Jaman dulu yang pas di kerja tuh Ya galau lah pasti lah Tapi pas Selama lo di Jakarta Lo gak pernah galau berarti? Enggak pernah Enggak pernah Karena lo gak pernah pacar kan? Belum punya pacar sebenernya gitu Oh Belum punya pacar ya Gue sih punya prinsip ya Ketika gue ada commit Gue ada serius sama Satuan Ya nanti gue tuh bakal Gue nikahin gitu Pengennya gitu Dan sekarang kan Tahap pencarian Kan Lo sendiri juga pernah bilang Kalo untuk mencari calon istri Itu kan harus bener-bener Bibit Bebet Bobotnya Harus kayak gimana Harus matching sama kita Ketika kita sama dia Ya itu Di fase-fase itu kadang Ketika lagi ngejalanin Gak cocok Yoi Ya udah Dan gue juga tipikal yang gampang Gampang banget buat mutaran Perasaan cinta Sayang sama orang Bukan sebulan dua bulan Jadi ya bener-bener Harus Kayak Oke nih Kalo lo tuh emang pemilih sih ya Jadi lo tuh harus Bener-bener Klik dulu lah Karena gue mau mengecewakan seseorang Sama aja sebenernya kayak gue sekarang Mungkin gue yang dulu bisa satu minggu Gue deket sama cewe gue tembak Itu bisa tuh cewe Sekarang gak bisa Kalo gue dari dulu sampe sekarang gak bisa Kayak gitu Emang udah prinsip sih Prinsip laki-laki yang beda-beda sih Terus Lo punya gak sih targian nikah di? Punya Jadi nyokap itu Selalu bilang ke gue Karena gue anak tahun terakhir Nah adi kalo nikah nanti di umur 30 aja ya Gitu Nika umur 30 ya? Di 30 Nyokap nih Pesan nyokap yang umur 30 aja Karena adi kan lagi fokus ke air juga Baru juga dunia entertain Cari aja dulu Gini-gini Deket-deket gak apa-apa Mama support terus kok sama siapapun adi Seperti itu Tapi nyokap gak pernah masalah ya Sama apapun yang pilihan lo gitu Karena abang lo kan udah nikah Jadi ya udah punya cucu nyokap gue jadi udah kenal Tapi lo abang, kakak lo udah pada nikah Dan tinggal lo yang belum Lo anak terakhir sih ya Laki ya Kalo lo kan anak pertama dia kan Iya Bener-bener Tapi di Kemarin juga temen lo kan udah nikah nih Satu Sahabat kita Sahabat kita juga udah nikah Dan Kita juga adalah saksi dari pernikahannya Maupun yang Yang gak orang-orang tau Sampai yang orang tau Kita tuh saksi perjalanan hidup mereka juga Ya kan Terus Lo nya masih mau nikah umur 30 Itu gimana lo ngeliatnya kayak Lo malah beda Berarti berapa tahun tuh bedanya Lo 3 tahun lagi berumur 30 Iya 4 tahun lo berarti beda Iya Kenapa tuh? Ada malah apa Gimana lo rasanya? Lo ngeliat si sahabat lo gitu udah nikah Ya setiap orang kan punya Pemikiran masing-masing Punya kebahagiaannya masing-masing Ada yang orang kalo dikasih gaji 1 juta Dia bahagia Ada yang orang dikasih gaji 5 juta Dia udah bahagia Seperti itu pun juga manusia Ketika lo ngeliat temen lo nikah sekarang Lo pengen nikah juga kan Tergantung masing-masingnya Kalo gue bahagia nikahnya di umur 30 Why not? Seperti itu Benar sih Jadi kita tuh gak bisa menyatukan Suatu pemikiran orang Dalam hidup Kalo dari gue Jadi pemikiran orang itu kan selalu beda-beda Mungkin Bilar kan emang dari dulu tuh pengen nikah Setiap punya pacaran kan Pengen nikah Ya sekarang dikasih sama Allah Dijabah sama Allah Dan dikasih dede yang terbaik Seperti itu Tapi lo ada gak sih Kek pernah Ah Bilar pengen nikah Gue coba nikah deh Gitu Gak Gak ada Tapi Apa yang lo rasain Pada saat Kita jadi saksi waktu itu? Satu debetan banget Apalagi pas yang nikah sirinya ya Ya nikah secara agama itu Nikah secara agamanya Yang pasti kan Gue kayak Bener nih Riz Kan gitu gak? Iya sih Tapi gitu Malem-malem Kita malem-malem Berdua dikabarin Riz Kita yang mumpul disini ada yang mau gue omongin Kalo kamu gak dateng Kamu nyesel Karena aku gak usah bilang Lewat Chat atau telepon Lewat chat atau telepon Dari yang ngomongin Terus Ya kan? Aduh Der Udah malem Der Gak bisa apa teleponnya Gak bisa Gue kelarnya jam segini Gak bisa Riz Udah pokoknya aku tungguin Apa? Ini kan gue bingung Gua sih udah feeling ya Udah feelingnya Karena kan kayak Wah ini pasti secret banget kan Secret banget kan Yaudah Akhirnya kan makan di mana tuh Pagi sore ya Apa mana ya tuh Yang di Mampang kan Temakan ngobrol disitu Ini 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 Yaudah Siap Bismillah Hehehe Ingat gak kita ketemu Pas Riz Bilar langsung masuk ke ketawa-ketawa Iya Lu nangikah Lu ngejak kabur Beneran nih Ketawa-ketawa Astaga Nyerang Bilar ya Ya orang pas kita Gue Lu terus Dinda Mari dateng Terus Dinda Mari aja Masih nanya Riz ini Is ini beneran Ini beneran Is langsung Kok udah datang Ya kita juga baru tau semalem din Gimana dong Iya kan Tapi Lebih seru sih Ya itu lah Yang penting kan Niapnya baik Bilar menghindar dari Fitnah Atau orang-orang yang selalu kayak Ngehat mereka Atau gimana kan Itu kan mereka selalu bareng-bareng Nanti kan dipikir Gimana Ini belum ini ini ya Bilar Ya itu sih Bilar kecil, gue pengen banget punya anak soalnya sekarang tuh kalo misal gue ngeliat video-video anak kecil tuh kayak aduh lucu banget, gue pengen deh nih sekarang kucing gue aja udah gue nganggap anak gue udah makan apa deh, setiap hari gue nyari makanan apa ya makanan apa ya, terus gue nemu makan ini yang bakal bikin dia gendut jadi kayak dia setiap hari itu harus konsumsi daging jadi daging mentah daging beranring di giling, tuh dikonsumsi jadi kalo misal pagi sama malamnya kasih makan gitan, karna kan itu masih kecil, hampir 4 bulan umurnya kan tapi gue pengen nanya di sama satu sama lo nih, agak berat sih ini kan Richis baru aja melangsungkan pertunangan kita tau lo deket sama Richis beberapa kan best friend teman nah gimana tanggapan lo ngeliat berat Richis sama Rian perasaan lo sekarang mungkin penonton juga banyak bertanya-tanya karena banyak yang DM gue bang kuatin Haris gak perlu dikuatin bro tapi lo ngeliatnya bahagia pasti gue bahagia gue bahagia banget salah satu sahabat gue menikah si Bilar menikah gue bahagia banget asal kau bahagia ya asal kau bahagia ya bahagia kan itu bahagia sekarang mendemukan eh kita itu jadi teman jadi sesama kita itu harus bahagia ketika seseorang itu bahagia karena kan kita itu hidup saling berlangkulan betul sekali bahagia kan semoga nanti bisa menemukanlah juga calonnya ya Insya Allah Insya Allah kalau Tuhan udah berkendak Allah udah bilang kun fayab kun bisa tau kan mungkin yang lalu biarkan gak berlalu sekarang gini sih kita kan berteman sama siapa aja boleh kita gak menutup pintu pertemanan kita gak menutup pintu silaturahmi juga karena gue inget satu hal semakin banyak kita bersilaturahmi semakin banyak rezeki banyak rezeki jadi gimana caranya kita harus selalu menjaga tali silaturahmi jangan sampai putus karena silaturahmi itu adalah penting itu kalau misal kita rajin bersilaturahmi kaki gue sih selalu ingetin tuh kita harus ikutin nabi nabi kan begitu banyak teman ya banyak sahabat bahagia ya bahagia sama gue juga bahagia banget iya pastilah gue seneng banget alhamdulillah mimpi-mimpinya akhirnya terwujud alhamdulillah gue sih sebagai teman yang sangat bahagia ketika teman gue bahagia lu insyaallah lu akan menemukan jodoh amin ya Allah gue pasti bahagia banget nanti dateng ya lu jadi grossman gue ya lu tenang aja bro gue jadi grossman 3 tahun lagi 3-2 tahun 3 tahun kan umur 30 kan iya target ya bisa lebih cepat bisa lebih lama yoi terus di lu kan deket-deket ini nih lagi di jodoh-jodohin sama Fatin iya kan iya betul nah gimana nih pendapat lu tentang itu tentang orang yang jodoh-jodohin lu sama Fatin iya ini pokoknya apalagi gue gue aja sering banget kan ini kan bukan sekali dua kalinya gue dijodoh-jodohin dari semenjak bila dijodohin ke dede banyak tuh yang jodoh-jodohin gue sama ini sama ini sama itu ya itu kan haknya mereka mereka seneng ngeliat gue sama ini gue sama ini gitu haknya mereka itu sewajarnya aja ketika gue dijodohin ya gue gak dari si yang lainnya gak dari si why not it's okay ketika gue pun ngeliat nih contohnya gue ngidolain Ariel sama Luna dulu gue seneng banget tuh mereka berdua walaupun tak dimengisahkan mereka yaudah yaudah gue terima aja seperti itu tapi emang banyak yang dijodoh-jodohkan tapi padahal di real life nya tuh sebenernya enggak tapi itu karena orang seneng ya sih karena orang seneng ya mereka gak salah sih kalau sebenernya gak ada salahnya mereka gak ada yang namanya mereka salah karena seneng sama seseorang pecuali mereka memaksakan kehendak mereka iya kalau mereka terlalu memaksakan ngepuss baru mereka salah kalian juga gak bisa dong memaksakan hati kayak hati gue hati Haris itu namanya fanatik toxic toxic jadi ya cukup sewajarnya aja ketika kalian mengkapelkan pasangan ini sama ini yaudah kalau emang gak gak jadi itu takdir tapi lo fine aja sebenernya fine aja dan mereka gak ada yang tutupan kok adi kok ini sama ini selagi gue gak sama siapapun sekarang ya gue jalanin aja ngalir aja keren emang itu pokoknya ngalir aja ngalir aja ya kan tapi ada gak sih lu karena dijodohin sama Fatin terus lu kayak akhirnya ah apa gue punya sama Fatin aja ya ada gak sih rasa-rasa itu so far sih belum ada ya kalau mau beli pasangan baik lagi ada yang bener-bener yang harus ketemu ya kan siapa tau nih wah nih gue sama Fatin rame and judgment oke nih kayaknya kalau gitu udah banyak dari dulu dari dulu sama siapa yang gini-gini bisa gue sikat-sikatin kan lo tau gue orangnya gak bisa kayak gitu untuk sebuah pasangan menurut gue menyakiti seorang hati orang lain tapi kalau sama-sama fun tentang itu ya why not kalau sama-sama sama-sama fun ya gak masalah dong sebenernya sama-sama punya kesempatan sama-sama diuntungkan gitu jadi gak masalah ya masalah ya baik lagi kan tergantung orang juga berpikiran kenapa ya itu kenapa enggak gitu bener bang bener bang tapi lu pendapat dari fansnya ini gimana? lu nyaman gak dengan fans yang so far sih nyaman-nyaman aja mereka juga support karya-karya gue karya-karya Fatin karya siapa pun yang dikabelin sama gue mereka fair banget supportnya itu sih itu sebenernya dibutuhin fair fair mereka fair banget ketika gue beradegan dengan ini wah ini profesional banget ya ketika dia beradegan dengan ini ini profesional juga ya jadi ya fair itu gue senengnya kayak gitu mereka tuh fair gak ada yang kan fanatik wah jangan dong sama ini gini-gini kan lu sama ini itu yang namanya toxic gak bagus banyak kan gitu dan kantornya yang mereka support gue tuh bener-bener karir wah itu keren sih keren kalian keren sampul bawa-bawa ini kayak ini gue support respect lah gue sama kalian mantap luar biasa dik mungkin yang lain-lain orang udah pada tau ya cuman mungkin orang-orang belum pada tau target lu tuh di tahun ini tuh apa sih dik? target gue di tahun ini yaa salah satunya insya Allah pengen punya rumah rumah insya Allah udah punya karena udah deal deal insya Allah terus nanti kita liat rumah barunya Adi ya guys nanti kita langsung ke rumah barunya Adi guys terus yang kedua apa yang lu pengen di tahun ini? gue pengen nambah karyawan lagi mungkin buat di digital berarti? oh digital jadi kan udah banyak oh jadi untuk tim youtube tim youtube digital terus paling ganti mobil gitu tapi udah ngebayang belum mobil apa nih yang pengen lo beli belum belum cuman si so far paling terdeket ya dua itu kalau mobil sih kalau gue lo tau sendiri gak tau mobil dia semua nih yang ngatur-ngatur mobil kasih ramping lah kasih itu lah masalah kan nih dulu nih sebelum si Adi ganti lampu depan tuh mobil hahaha lampu mobil iya ini lampu mobil si Adi tuh kayak lilin gue capek kali kan masalahnya gue capek banget Di ini mobil lo gelap banget sih gak keliatan dia lo jalan gimana yang lo malu gak keliatan lampunya terus gue bilang udah Adi gue chat kan koyong koyong mobil temen saya nih oh yaudah bawa aja tapi emang koyong juga terbaik yang terbaik yang terbaik lu kalau gak gue suruh begitu sampai sekarang lampu mobil lu tuh masih ngilin seminggu eh sebulan sekali ganti guys yang kecilnya ganti seminggu sekali tapi sekarang terang kan enak makasih bro lu kalau misal jalan terang lu tuh bisa melihat masa depan lu dengan cerah anjay kenapa masa depan aku bener gak bener gak aduh berarti insyaallah ya rumah terus tambah karyawan sama mobil insyaallah mobil tapi udah tau pengen belom tau alpat ya pengen alpat pengennya cuman ya gak maksa sih kalau gue gitu pengen alpat guys karena gue tipikal yang kayak gak mau yang tapi ini dijual strom dijual bener gue jahat dijual bro mobil ini banyak kenangan ya Bilar pun pas dulu mau pengen jemput gebetan pakai mobil gue Riza pun juga pinjem jemput Nisma gitu gue pernah gak pernah lu nangis tuh pinjem jemput mau ke apartemen iya iya ha 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 Iya bener bener bener. Mobil ini bersejarah, si Strom itu bersejarah dengan pesanatan kita. Bener bener bener. Aris nangis di Bundaran Semanggi itu. Turun-deburan Semanggi kita dari ICBD. Nangis, aduh banyak lah sejarahnya di mobil itu. Haaah! Mobil itu kesayangan lah kalau bisa dibilang ya. Tapi kok bisa gue nangis ya waktu itu ya? Karena lu galau ini ya. Lagi galau banget kan. Ya sih. Karena lu udah 8 kali apa 9 kali putus kali namanya. Haaah! Abis itu lu nangis. Abis makan da'ol apa? Enggak, kita kan abis dari itu. Di atas dulu. Oh iya sih, makan da'ol. Itulah kenangan di mobil itu. Makanya gue sayang banget lah. Jangan dijual bro. Udah ini biarin tetep. Terus Di. Misalkan nih. Lu udah dapet jodoh. Lu tuh pengennya langsung taruf? Atau pacaran dulu? Mungkin nggak pacaran nggak lah yang ngejalanin dulu kali ya? Jalan dulu aja gitu. Ngalir aja. Ngalir aja dulu kali. Karena ya. Semua-semua dibikin ngalir aja nih. Karena Yaris. Kayak. Ketika lu udah komit nih pacarannya. Tapi komitmen? Komit. Ketika lu ngalir aja tuh lu komit. Lu jangan cheating sama siapapun. Lu belajar. Berarti itu bukan jalanin aja dong. Komit mungkin. Ada komitmen ya. Kita nggak pacaran tapi kamu punya aku sih. Itu. Ya udah kesitu sih. Karena. Ya gue pengen ngerti. Ngerti. Tapi kalau misalnya nih. Lu ditanya. Sama orang. Lu punya pacaran nggak di? Lu mau jawab apa? Kalau sekarang nggak ada. Enggak. Kalau misalnya lu udah punya. Tapi kan lu nggak mau. Nggak mau. Pacaran nih. Tapi lu mau komit. Lu bilang dia punya gue nih. Gue punya komitmen sama seseorang. Nah. Masa. Lu punya pacaran nggak? Enggak. Tapi gue punya komitmen sama seseorang. Iya. Panjang banget. Lebih respect orang. Wah Niano. Orang komit ya. Karena gue lagi komit nih sama satu orang. Buat gue seriusin sampai ke nikah. Tapi panjang banget. Jawaban. Jawaban gue. Tapi apa gunanya pacaran? Pacaran kan juga untuk. Mengenal satu sama lain. Agar bisa menikah. Emang di umuran kayak kita ini. Butuh pacaran ya. Butuh nggak sih lu pacar-pacaran kayak. Waduh ini pacar gue nih gini. Lu butuh nggak sekarang? Kita ini bukan anak kelas SMA lagi bos. Jujur ya. Jujur gue dari beberapa. Dari 6 tahun lalu nih. Nggak ada tuh yang gue nempak. Kamu mau jadi pacar aku nggak? Nggak ada tuh. Nggak ada lagi bos. Sekarang nih kita udah gede. Bukan anak 17 tahun lagi. Udah sama-sama ketika lu komit sama gue. Gue bakal komit sama lu ya udah kita jalan. Kita jalanin aja. Tapi sebenernya itu adalah kata lain dari pacaran kan? Iya. Yang penting kan komit. Tapi gue waktu itu. Walaupun gue nggak pacaran. Pas gue ditanya nih. Lo punya pacaran nggak? Punya gue bilang. Ya bagus. Berarti lo komit. Terserah lo mau jawabannya. Mau komit sama orang. Mau punya pacar. Yang lebih kasihnya lagi. Ketika ditanya berdua nih. Lo pacaran nggak? Enggak. Komit ya. Gimana lebih kacau lagi kan? Jadi kalau berdua jangan ditanya deh. Muter-muter. Muter-muter nih jawabannya. Gitu. Kalau gue. Berarti lo lebih. Ya begitulah ya. Komit lagi. Komitmen. Tapi lo. Tipe orang berarti yang lebih memilih pacaran sebelum nikah. Atau baru nanti. Atau pacaran yang sesudah nikah. Karena kan ada orang yang. Ya udah nikah dulu aja nih. Tapi nanti baru pacaran dulu. Baru punya anak. Atau lo mau pacaran puas-puasin dulu. Habis itu baru lo langsung mau punya anak. Pas sudah nikah. Ya kalau gue tipikal ya kayak. Ya baik lagi. Rizku pengen harus tau dulu. Karakter dia. Gini-gini. Ketika kita udah nikah. Kita nggak cocok. Cere kan? Gimana malu? Ya jangan sampai cerai lah. Lo belum nikah aja mau cerai. Lo mau makan hati? Ya jangan. Gak mau kan setiap hari makan hati. Kalau lo nggak ngejalanin dulu. Kayak gimana karakternya dia. Gitu-gitu. Itu sih yang gue bilang. Menurut gue ya. Gue tuh nggak bisa kayak. Yang langsung-langsung aja. Iya langsung-langsung. Nikah. Oke nih kenal. Nikah. Sop-sop nikah. Gue nggak mau beli kucing di dalam kamu. Karena hampir 100 orang nih. Yang jawab 90 orang nih. Yang gue tanya. Misalnya. Ketika nikah semua karakter orang itu terbongkar. Karakter aslinya ketimbul. Bener. 190 itu hampir sama jawaban. Jadi makanya. Ketika di fase sebelum nikah. Kenalin dulu pasanganmu. Bagaimana karakternya. Bagaimana ketika menghadapi masalah. Atau hal-hal lain. Seperti itu. Itu bener. Itu bener. Gue setuju banget sama lo. Gue setuju banget kali ini. Karena gue di circle orang-orang yang di fase seperti itu. Riz. Gue tau gue cerita gue ngobrol. Lo tau gue selalu ngobrol kan. Iya bener. Ngobrol sama ini gini. Wah gitu ya bang. Kayak semalam lo ngobrol sama bintang tamu yang ada di JWB itu kan. Ngobrol sama ini. Ya. Banyak lah. Gue kan gak selalu ngobrol sama siapapun di sini kan. Jadi kayak Bang Ali juga ngobrol. Tapi Bang Ali banyak banget sih. Ya ilmunya hebat-best. Orang-orang hebat seperti itu. Banyak lah penyanyi ya. Banyak bro. Ini kan ngomong apa nih. Beda sama vlog-vlog biasa. Gue pengen tau sih satu hal. Apa pesan yang pernah nyokap lo kasih ke lo. Yang sampai sekarang. Lo selalu terus melakukan itu dan gak pernah lupain. Satu sholat. Yang pernah merugikan orang lain. Selalu berbuat baik. Gitu dong sih. Gitu dong. Iya. Lo bilang gak. Pegang tiga pedoman itu insya Allah hidup lo bakal tenang. Tapi bener sih. Dengan kita berbuat baik kepada sesama kita. Insya Allah. Kita tuh akan selalu damai hidupnya. Iya dan pasti bakal dibalas nih. Keperbuatan baik kita tuh nanti kita ada masalah. Nanti orang lain gak bakal bantu. Tapi bener. Karena kan ya kayak misalnya nih. Sekali kita berbuat baik pada orang. Akan seribu kebaikan mendapat ke diri kita. Bener. Sekali kita berbuat jahat sama orang. Akan seribu kejahatan nih. Mendapat di dalam diri kita. Karma is live. Karma is real. It's real. Karma is live. Karma is hidup. Karma is real. Karma is real. Karma itu real. Karma itu real bro. Bener banget. Terus di. Nyokap tuh pernah pesen gak sih sih. Kalau nih. Wah lo tuh pengen istri yang gimana sih sebenernya. Terus kayak. Nah nanti cari istri yang begini-begini ya. Nah nanti cari istri yang gini-gini ya. Pernah. Kalau nyokap sih gak pernah. Kayak untuk aus kayak gini-gini ya. Yang penting. Adi nyaman. Adi selalu. Bisa menuntun dia ke. Jalan yang lebih baik. Dia bisa menuntun. Adi ke jalan yang lebih baik juga. Banyak. Orang-orang nyaman sekarang. Ketika. Punya pasangan. Dia berusaha berubah drastis. Bisa berubah baik. Bisa berubah lebih buruk. Ya itu. Nyokap gue selalu. Selalu. Kasih weja kan gitu. Tapi walaupun. Beda agama gitu. Nyokap aman. Enggak. Tapi harus agama ya. Set agama. Kalau nyokap gue. Tentang agama tuh dia street banget. Street. Tapi kalau misal. Mu'alaf. Kan lu muslim. Tapi dia mu'alaf. Ya. Alhamdulillah. Gue bisa bikin dia menjadi muslim. Kan itu. Ya. Tapi kalau. Lo. Jangan bikin dia menjadi muslim sih. Tapi dia mau. Mau muslim. Karena diri dia sendiri. Kadang karena Allah yang pasti. Ya. Karena Allah. Karena dia dapet hidayah. Itu dia. Lengkap sih. Selalu. Apa tuh. Arti fans menurut lo. Apa. Wah dari dulu race. Gue jadi. Berawal dari fans kan. Jadi gue tau banget. Betapa cintanya gue sama fans. Itu ibarat kata ya. Keluarga kedua gue. Fans itu segalanya lah. Buat gue. Karena tanpa fans. Seorang aktor atau idolanya. Itu bukan siapa-siapa. Sama orang sama aja. Kayak orang biasa. Bener banget. Berkat support mereka. Dengan selalu nyemangatin kita. Selalu beri kayak. Ayo kak. Semangat lagi dong. Bikin ini. Semangat. Bener banget. Fans itu ya. Segalanya. Aktor tanpa fans itu bukan siapa-siapa. Bro. Bener sih. Ya sama aja. Kayak orang biasa. Bener banget. Itu. Berisi semua ya. Ngomong kita hari ini ya. Iya. Ngomong apa nih. Ngomong apa nih. Tapi dari semuanya tadi ya. Yang gue tangkep adalah. Ketika kita berkonsisten. Terhadap sesuatu. Insya Allah. Apapun itu. Pasti akan terkabul. Betul. Betul banget. Cukup kita konsisten. Cukup kita. Bener-bener. Berniat. Melakukan itu. Dan. Melakukannya terus. Repeat order. Repeat. Karena misalnya. Contoh nih. Kita mau berbisnis. Ketika kita usaha. Kita jatuh. Kita usaha. Kita jatuh. Tapi kita masih bangkit lagi. Untuk usaha. Insya Allah. Kita pasti akan menjadi orang sukses. Insya Allah ya bro. Karena Tuhan tuh. Selalu menguji manusia bro. Iya. Anggap aja itu adalah. Sebagian dari ujian. Iya. Karena dan. Dan ketika. Kita. Give up. Ketika kita menyerah. Ya itu titik gagal kita sebenarnya. Bener banget sih. Iya kan. Bener sih. Gue casting awal 6 bulan. Gak dapet kerjaan. Bener. Dapet iklan sekali. Ya habis itu nyambung seras. Sampai sekarang. Langsung. Stripping. Pemeran utama loh adis kaya. Spriza. Mantap semua lah. Semoga doain terus. Semoga jawab itu terus panjang. Kita semakin semangat disini. Support kalian tuh penting banget buat kita guys. Dan inget. Kalian harus selalu konsisten. Untuk mengejar apa yang kalian mau. Termasuk cinta kalian. Iya. Karena ketika kalian konsisten. Untuk mengejar cinta. Insya Allah. Dia juga akan mencintai kalian. Ciii. Mantap. Mantap. Oke guys. Thank you banget. Yang udah nonton. Ngomong apa nih. Ngomong apa nih. Gitu. Lo udah gitu. Ngomong apa nih. Satu. Dua. Tiga. Ngomong apa nih. Thank you banget. Jangan lupa subscribe. Like. And comment. Dan jangan lupa nih. Channel Adi. Ada segmen baru juga. Namanya apa? Ngalir aja. Yoi. Kita ngomong ngalir aja. Jadi ya. Thank you. Thank you banget. Se. Nyamannya. Yang kita ngomongin. Yang kita suka aja. Tapi. Terima kasih udah jadi mau bintang tamu pertama gue ya. Gue juga pengkasi juga udah jadi bintang tamu pertama. Dan sekarang udah menuju 250.000. VIEW. Wow keren. Tapi dari sini gue bisa tau sih. Karena kan gue sebenernya gak pernah nih. Konten-konten gini. Yang konten yang terkonsep. Dan ada pertanyaan dan sebagainya gitu. Jadi kalo udah terkonsep gini sebenernya. Tuh guys. Wah mantap. Tuh banyak guys. Tuh udah 2.000 komen. Dan. Mantap. Ngalir aja. Haris Freza kalau lagi. Ngalir aja. Mantap guys. Terima kasih. Ngomong apa nih. Semoga bisa sukses. Bisa menghibur kalian semua. Tapi gue pengen. Ada pesan sih. Untuk. Semua. Kalian yang udah selalu nonton kita. Hmm. Gue pengen banget. Kalian itu. Selalu melihat. Dari sisi-sisi positif yang ada. Tuh. Karena. Ya. Kalian tau. Kita cuma manusia. Kita pasti punya banyak salah. Kita pasti. Punya banyak kekurangan dan sebagainya. Asya. Dan next bintang tamu kita adalah. Next bintang tamu kita adalah. Rizky Bilar. Rizky Bilar. Rizky Bilar akan menjadi next bintang tamu di. Ngomong apa nih. Dan ngalir aja nih. Jadi. Gue pengen untuk kalian selalu positive thinking. Jangan. Negative comment. Dan. Coba dikurang-kurangin. Head-head commentnya. Karena. Karena. Kalau misal kalian nih. Berbuat jahat. Coba pikirin orang yang kalian. Sakitin hatinya. Berarti Aris tersakitin. Hah. Tersakitin. Bukan. Bukan gue aja. Banyak gitu. Gitu ya Gila. Sangat-sangat. Oke. Oke guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah setelah untuk dukung. Matar soon. Tersakitin. Tersakitin.